Pemirsa Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB tingkat SMP di Kota Semarang berjalan lancar. Di sejumlah sekolah terlihat sepi lantaran PPDB dilakukan secara online untuk menghindari kerumunan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Seperti inilah suasana PPDB di SMP Negeri 8 Semarang. Sekolah tampak sepi dan nyaris tidak ada pendaftar yang harus meminta bantuan ke sekolah ataupun mengadu karena pendaftaran sudah dilakukan secara daring. Di SMP Negeri 8 ini sendiri tercatat sudah ada total lebih dari 1.400 pendaftar, baik itu pilihan pertama maupun kedua hingga keempat, serta dari semua zona. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Semarang mengatakan sejak awal PPDB dimulai dari pra-pendaftaran hanya ada 12 aduan. Kebanyakan karena KK atau asal sekolah luar Semarang. Namun begitu semua aduan tersebut sudah diselesaikan. Dan pada proses pendaftaran hingga saat ini masih berjalan lancar tanpa menemui kendala. Lantaran semuanya sudah berbasis sistem. Dan sesuai dengan jadwal pendaftaran SMP dibuka hingga tanggal 30 Juni dan setelah itu akan dilakukan pemeringkatan. Dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 3 Juli mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.